assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua apa kabar semoga sehat selalu tetap beraktifitas sebagaimana biasa diberikan kelancaran semua urusan Oke selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di sini di tutorial channel ini subscribe nya baru 2002,16000 subscriber ya semoga teman-teman salah satunya buat yang belum subscribe silahkan subscribe ya ya baik video kali ini saya mau bahas tentang bagaimana sih cara mencairkan uang dari Google adsense nah buat kamu-kamu yang belum sampai kepada Google adsense ya sabar ya terus konsisten untuk mengupload video ya teman-teman ya ya dan video-video nya itu Insyaallah ya pokoknya bikin aja lah sesuai senatural senatural mungkin nanti juga akan ketemu titiknya mana video yang viral dan nanti tinggal kalian kembangkan aja nah disini kita langsung aja ya cara mencairkan uang dari Google adsense disini sudah saya masuk ke halaman adsense ya halaman adsense nya penampakannya seperti ini ini 000 nih nggak papa ini karena saya tidak bermain di website tapi mainnya di YouTube ya saya tampilnya disini teman-teman nih yang yang barang sini ya di situ ada 1 juta 1,298 ini ya dan saya sudah melakukan pengambilan pada bulan yang lalu nih ini dia bulan lalu yang dibawahnya tuh 2 juta 73.786 yang masih kecil ya teman-teman ya wajar lah kalau teman-teman bisa melihat disini video-video uploadan saya ini lihat kecil-kecil aja nih nih ada yang 4 view dan 27 view 226 view 18 view silahkan teman-teman lihat lihat ya di tutorial channel buat rujukan teman-teman pemula jadi pd-pd aja lah teman-teman ya maju terus karena dengan view yang sedikitpun kalau konsisten nanti kalian juga akan dapat ya teman-teman ya untuk pe untuk kunjungan atau tayangan 1000 1000 1000 tayang per hari itu teman-teman akan mendapatkan 15-20 ribu rupiah nah kalau saya ini masih jalan di tempat main di 30-30 ribu rupiah per hari jadi bisa dikaitkan aja itu dan ini ada dua channel ya ini satu channel dan ada cara yang satunya lagi saya gabungkan menjadi satu sehingga seperti ini nah oke jalan terus pokoknya bisa ya ya kita lanjut ya untuk bisa melakukan penarikan cara menjarkan uang dari Google Adsense ketika sudah dimonetase yang harus kalian lakukan maksudnya ketika kalian sudah diterima sudah dapat pin pinnya diaktifkan terlebih dahulu nanti di bagian payment ini dia akan minta verifikasi pin ya Nah kalau sudah dapat pin kalau sudah dapat pin dari Google nanti tinggal dimasukin ya selesai masukin dan dianggap ter verifikasi selanjutnya kita memverifikasi ke akun bank yang kita daftarkan di sini teman-teman nanti kalau sudah kalau sudah terverifikasi caranya kita memperiksa kita mengisi nama kita mengisi nama kemudian akun banknya juga disitu nanti ada kolomnya coba saya tes manage payment method saya masuk ya nah disini nanti biasanya dia akan minta verifikasi warna merah nah ini admin method yang harus dilakukan itu teman-teman itu tinggal isikan aja ini ini nama pemilik bank kemudian ini rekening bank eh ini jenis banknya apa aja nanti tinggal dipilih disitu termasuk kalau punya BRI nanti cari aja bank rakyat Indonesia itu ada kan nah kemudian taruh nomornya di sini lalu centang ini save nanti dia akan verifikasi cara verifikasinya dari YouTube dari adsense dia akan mengirimkan sejumlah dana beberapa ratus rupiah beberapa ratus rupiah ke rekening teman-teman dan nanti jumlahnya itu tinggal di disesuaikan sebalik angkanya angkanya misalnya yang 895 rupiah nah angkanya ini untuk menggunakan digunakan buat verifikasi akun bank itu nah kalau sudah dua ini di verifikasi selanjutnya dia akan minta eh mengaktifkan atau mendaftarkan mendaftarkan ini nomor pajak ya manage text info ini ini pajak ini nanti dimasukkan juga itu banyaknya saran saya sih antara untuk verifikasi akun menggunakan KTP kemudian untuk menggunakan untuk verifikasi bank menggunakan rekening bank itu upayakan antara KTP dan pemilik ini satu pemiliknya ya satu pemiliknya kemudian nanti untuk bayar pajaknya juga satu pemiliknya itu benar-benar milik kamu nah sebab kalau misalnya berbeda nanti root contohnya saya ini tadinya sudah cair kemudian sekarang ada lagi eh di apa ditangguhkan lagi atau currently on hold jadi lagi dipegang ditahan oleh oleh pihak adzernya karena saya disuruh verifikasi pajaknya masalahnya antara antara ini pajak ini sama dengan nama akun bank tetapi untuk verifikasi YouTube-nya menggunakan KTP adik saya sehingga dia akan selalu ada muncul verifikasi seperti ini teman-teman yang sangat ruat pokoknya jadi saya anjurkan kalian itu menggunakan KTP akun bank dan dan nomor pajak yang satu pemiliknya ya jangan divariasi kalau sudah aktif seperti itu nanti cair dananya itu setiap tanggal mulai dari tanggal 20 20 ke atas dan teman-teman itu bisa atur taruh tanggalnya berapa misalnya saya taruh saya setel di tanggal 25 setiap bulannya nah di tanggal 25 nanti cairnya itu sekitar tanggal 27 atau 28 seperti itu butuh dua sampai tiga hari kerja seperti itu maka dia akan cair otomatis teman-teman asalkan asalkan dia akan cair otomatis jika ini mencapai 1.300.000 rupiah tapi kalau belum mencapai maka dia tidak cair dia akan diakumulasi ke bulan berikutnya contohnya untuk bulan ini saya nggak cair teman-teman ya karena ini kurang 1.500 lagi nih kurang 1.000 rupiah lagi nih 1.100 rupiah lah tinggal 1.100 rupiah penentunya sehingga saya harus mendapatkan di bulan berikutnya lagi nah seperti itu dia akan berjalan otomatis ya teman-teman yang penting tadi ada tiga harus di verifikasi verifikasi akunnya dengan pin yang dikirim oleh Google kemudian eh kemudian harus verifikasi rekening bank kemudian yang terakhir aktifkan nomor pajak ini NPWP nya nah setelah itu teman-teman akan menerima secara otomatis dengan secatatan minimalnya 1.300.000 rupiah oke demikian barangkali tutorial kali ini semoga bermanfaat informasinya apabila ada kekurangan mohon di maafkan silahkan teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar semoga video cara menjarkan uang dari Google Adsense ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengerti saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih